Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan asal proposal kami, di mana kami menganggap menggunakan judul Pengawatan NCK dalam pembuatan mikrofistalin Selepasan waktu yang disediakan dari SISI. Saya sebagai Tua bertahun-tahun, dan saya di sini sendiri. Saya teman-teman, Pak Sayang, Lirapun Yusuf Yusuf Yulani, dan S.P. Presto Asyari. Dan kami dipimpin oleh Ibu Besar kami, Ibu Pak Tengah Sekerak, S.T. Pani Asaman, S.P. Pembang. Dan asal instansi sekolah kami, Edo. Dan tiga tanda-tanda. Pembagian tanda-tanda. NCK merupakan panah di Covid, yang sering dianggap sering bulan, akibat proses pertumbuhan yang sangat cepat, setelah nampak menusak ekosistem lain, dan masih tak pandang terang, NCK mempunyai pergantungan angkat sirkosa, yaitu sebesar 60%, dan emisi angkat rosa 8%, dan dianggap sebesar 17%. Dan apa-apa yang akan menyebut ini yaitu, karena nampak di Indonesia mendapat semua daya awam yang sangat banyak. Sedangkan, memproduksi mikrofristalin, kita masih bergantung pada darah lainnya, yang akhirnya masih menjadi gantung. Sedangkan, dengan pergayaan dengan mahal. Sehingga dengan itu, dengan adanya sumber daya awam, atau tanaman-tanaman yang bisa dimenfaatkan, untuk dijadikan sebagai malam produksi seperti mikrofristalin ini, yang bisa dimanfaatkan, untuk memanfaatkan dan memproduksi mikrofristalin, sehingga kita tidak lagi menggunakan, atau kita tidak lagi menggunakan, barang buah 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 buah. Penjauan masyarakat. Nah, dalam menjauhan petaka ini dijelaskan bahwa encik kutung ini merupakan talangan kiroe yang memampung di antar kaya. Dimana ada di kemampungan sebagai dokter, dan juga sejumlah manfaat yang bisa kita keluarkan. Encik kutung ini biasanya dia untuk membiak di rawat-rawat, dengan senti biar untuk memanfaat sampai memampung adalah 8 meter, dan untuk membiak secara pilihan-pilihan. Selanjutnya ada perplasifikasi dan perplasifikasi dari kemampungan ini, dimana perplasifikasinya yang pertama yaitu kindoplatrae, subkindoplatceopita, superdivisi spermatopita, divisi pangnoneopita, kelas pleniosidal, dan spesies, eukornial, kaston, and stock. Perplasifikasinya berdiri dari akar, daun, tatan, dan bunga. Di akar terdampak rakat akar yang berserabut, yang berfungsi sebagai gunungan atau menangkan talangan, yang sebagian besar kewarnaan akar ini, yaitu untuk menyerang daun-daun yang terdampak di dalam kemampungan untuk sebagai makanan dan talangan yang terdampak di dalam kemampungan ini. Soalnya ada di daun. Di daun, bentuknya yaitu tunnel dan mewar berbentuk kopal, dimana munculnya berkampau berkecil dengan permukaan daun di sini. Daun yang berwarna hijau, tanah berikutnya berguna dalam kemampungan atau untuk memasang perangannya. Setelah dari batang, dimana kecik bodoh berbentuk mulai 5 gelebuk yang dalamnya berhubung dengan darah yang berperan untuk mengampung tanaman itu bukan talangan. Dan yang terdampaknya yaitu bunga, dimana kecik bodoh ini berbentuk bunga yang berkampungan untuk talangan bayi bunda, yang berhubungan 6-35 bentuk tanaman bulan. Nah, yang terdampaknya yaitu kita akan membahas mengambungan kemampungan dan kemampungan e-champing. Nah, pada awal sudah dibuatkan kemampungan. Kanjutan juga tentang kemampungan e-champing dulu. Ada berbagai, yaitu yang pertama ada di daun dengan sekitar 60%. Selanjutnya ada di sel daun dengan sekitar 60%. Dan juga di ingin sekitar 70%. Yang pertama yaitu kelebi. Terdosa merupakan poin hidra yang lebih terjadi atas Planundi. Soes itu berpubungan yang berikan dengan sekitar 140 ini. Nah, untuk kimia hidra adesan berkembang kestilis dan tidak berkembang. Selanjutnya yaitu beberapa depresistik dari terdosa yaitu Yang pertama, umumnya hidra adesan berwarna halusih. Yang kedua yaitu berat oleh kursi antara 31500 anggap Yang ketiga yaitu dapatkan degrasi sehingga berperilisnya juga bersekraf Yang ketiga yaitu tidak harus dalam perbanyakan tetapi harus dalam perbanyakan arkan Selanjutnya yaitu berat oleh kursi agen dan juga ada kursi, sederhana berkursi kursi agen atau kursi agen Hemisol lusara merupakan semesternya yang ingin dibandingkan semesternya Karena jarak poligar satunya lebih benar. Nah, yang kepegaman sedang misil lusa di seluruh sisa yaitu, poligar yang sedang lusa, berdutut tidak berdutut tetapi merupakan koloman-koloman pencabang, dan strukturnya tidak berdutut sisa. Nah, tadi kan dikatakan seluruh sisa itu, strukturnya itu berdutut sisa, sedangkan yang disuruh sisa di sini tidak berdutut sisa. Nah, selanjutnya yaitu ini. Lignin merupakan penyama yang harap komplek di dalam bulan 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 ini. Berikutnya, merupakan yang terjadi lagi. Yang pertama, Lignin menarik darah yang sama. Yang kedua, Lignin juga diadalah darah waris, dan sangat-sangat terhadap reaktif. Selanjutnya, dalam molekul tersebut, masyarakat mempunyai 140 ribu. Selanjutnya, termasuk reaktif, yang menanggung sebut panggungkir, metokir, dan juga panggungkir. Selanjutnya, bila ini digilirasi oleh masyarakat petani, akan terdekat punggungan bintang. Dan yang terakhir, seperti itu, tersebut, tersebut, tersebut. Di sini, mikrofistali serbosa, berkonggungan bahan-bahan, yang digunakan dalam bioinformasi, dalam makanan, dan jenis perbedaan. Mikrofistali serbosa atau mikrofistali serbosa, atau mikrofistali serbosa, sering digunakan karena memiliki kelebihan, yaitu sifat alat yang baik, dan kemampuan pengiratan yang baik. Dalam pembuatan mikrofistali serbosa, yang suku tidak insisi, pada alat selurosa, menggunakan warna penerbasa NAOH, yang disertai dengan penerbasa, yang menanggungkan hidrolisis dengan menggunakan asa negara, seperti ACR dan A2P14. Alat terlebih dahulu, alat terlebih dahulu, yaitu penyamatan siflisya. Penyamatan siflisya ini, dimana ACR GOMDO digunakan sebanyak 10 kg, bagian yang digunakan adalah semua bagian pangaman, kecuali bagian akun dari ACR GOMDO ini. ACR GOMDO yang telah disiapkan, adalah kemudian dibersihkan, menggunakan air bersih, untuk memisahkan siflisya, dari kotoran atau kotoran yang menanggung pada ACR GOMDO. Setelah proses pengeringan selanjutnya, siflisya dihasilkan menggunakan alat berada, langsung diayang dengan menggunakan air bersih, terlebih dahulu, hingga menguntung terburuk. Tentunya, dilakukan kemanasan, perasal atau sederah dikontrius, untuk memisahkan kelerosan, dengan mengisi, atau konser dikontrius. Sambilnya yaitu, eksplasi. Pada eksplasi, serbun siflisya dari ACR GOMDO, dimasalasi menggunakan pelar ketamol 70%, hingga siflisya terhadap dengan pelaruk. Masalasi dilakukan kompeti, secara terlihat secara penting yang berwarna, langsung dikontriuskan, hingga dikontriuskan mental. Selanjutnya, menggunakan pola dikontriusnya. Selanjutnya, satu ejang bodoh, yang tadi sudah dibuat, campur dikontriuskan, menggunakan ACR GOMDO, yang menanggung 40mg. Kemudian, dipasukkan GOMDO, menggunakan ACR GOMDO. Selanjutnya, 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 dipanaskan dalam water bath, menggunakan ACR GOMDO. Setelah dipasukan, satu ejang bodoh, dipanaskan dengan ACR GOMDO, dan dipanaskan dengan ACR GOMDO. Ampel yang terkena dengan, setelah dipanaskan dengan, sateliter darukan NAOH dengan sekadar 2%, dan NA2NO4 dengan sekadar 2%, dan dipanaskan pada suku 50 gelaya struktur selama 1 jam. Setelah pemanasan selesai, ampel kemudian dicuci dan dipanaskan. Selanjutnya, dilakukan pemulihan atau pemulihan pigment, dengan darukan 500 ml, harga O2, dan dipanaskan selama sepuluh dunia. Darukan tersebut, dicuci dan dicari kembali, dan juga bisa dipanaskan dengan, dilakukan dengan, NAOH dan juga 50%. NAOH dan juga 50% diberikan sebanyak 300 ml, dan dipanaskan pada suku 80 gelaya struktur, dilakukan selama 30 menit. Anda kan yang dipanaskan dengan air, dan dipanaskan pada suku 200 ml, dan juga selama 30 jam dalam pohon, kemudian dipanaskan dengan kemudian. Selanjutnya, yaitu merupakan, penguatan yang suci, dari kandilota yang sudah terbentuk. Nah, kandilota yang dipanaskan dengan kandilota yang dipanaskan, kemudian dipanaskan dengan asap polona, atau KKL, makin-minkin sebanyak program kandilota yang sudah terbentuk, ditambahkan dengan 20 ml KKL, di dalam kadar konsentrasi 1 M, 2 M, dan 3 M, pada suku 100 ml. Selama, proleting tersebut. Kemudian, disarik dan dicuci dengan akadet, hingga pH dan daerah tersebut yang telah. Setelah itu, dikerinkan dan prolet, diproletlah resipi H&M. Selanjutnya, untuk mengetahui bahwa yang kita prolet itu memakan mikrofis salinut dari kotak, maka kita akan dilakukan identifikasi mikrofis salinut dari kotak. Dengan cara, satu, banyak 10 mg di setiap konsentrasi 1 M, 2 M, dan 3 M, ditempatkan pada KKL, dan disertifikasi dalam 2 M, lalu dilakukan pemangkatan secara selanjutnya. Nah, nama yang menjadi, bukan menjadi biru, ataupun geles, akan memindahkan bahwa jika tersebut tersebut, terdapat insisi atau mikrofis salinut dari kotak. Jadi, janganlah masyarakat-masyarakat kami, apabila ada penerbangan, baik dalam pengguna tidak kata, jangan maaf, dan kami ucapkan terima kasih.